disini untuk PCB airco ini PCB buatan Bang Andi kita jadi seperti ini ini Bang Andi kita rakit dilengkapi dengan substat juga di bagian bawah atau di bagian samping maksudnya untuk kabel semuanya melalui di bagian samping seperti ini nanti setelah dipasangi headsink contohnya, ini kita praktekkan kita praktekkan, mumpung disini sudah ada yang selesai nah disini, contohnya aja jadi disini disaat kita pasangi headsink jadi untuk di bagian kabelnya itu diam atau berada di posisi belakang headsink, terus gerunnya mana Bang? gerunnya tidak dipasang untuk gerun utama karena gerunnya mengambil dari gerun input, jadi kenapa begitu? supaya tidak mudah menimbulkan suara dengung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat jadi hari ini lagi berantakan jadi antrian berikutnya powerpabrikan sekarang saya ingin ke belakang melihat Bang Andi ini makanan kucing sahabat-sahabat karena di rumah pencinta kucing kita ke belakang disini di dapur belakang dapur nah disini disini ada Bang Andi kita yang lagi memasang transistor untuk power pesanan dari Pak Bos kita yang berada di daerah Singkawang menggunakan Bokem 9000 seperti ini oke buat sahabat-sahabat jadi sebelum kita lanjut kita ngopi dulu mumpung kopinya masih ada sedikit mantap sekali lagi oke disini untuk sebuah power pesanan Pak Bos kita menggunakan trapo 20A trapo pasaran jadi disini untuk elko sebanyak 12 buah disini untuk PCB erko ini PCB buatan Bang Andi kita jadi seperti ini ini Bang Andi kita rakit direngkapi dengan substat juga di bagian bawah atau di bagian samping maksudnya terus disini di bagian belakang ada protect speaker dan penguat input versinya Ismail Dadang jadi power ini benar-benar dari awal dirakit bukan menggunakan kit-kit pasaran jadi kit pasaran itu gimana Bang bentuknya kit pasaran itu yang seperti ini yang udah jadi udah terpasang komponen tinggal pasang kabel pasang PSU selesai itu namanya kit pasaran nah untuk versinya Ismail Dadang itu selalu menggunakan versinya sendiri yaitu menggunakan rakitan dari awal jadi contohnya seperti ini untuk di bagian transistor di bagian transistor Bang Andi kita membuat jalur sendiri memasang komponen sendiri kalau ramai-ramai tidak bisa masalahnya nah disini jadi untuk versinya Ismail Dadang itu selalu dilengkapi dengan pius pengaman antara pius tegangan min dan pius tegangan plus seperti ini untuk air kapur menggunakan 5 watt yaitu 0,33 ohm seperti itu kalau untuk air basisnya 10 ohm nah jadi ini benar-benar menggunakan power power eh apa namanya PCB PCB kosongan jadi dibuat jalur sendiri dipasang komponennya seperti itu jadi bukan menggunakan power-power yang sudah jadi di pasaran nah ini yang keroknya yang tukang rakitnya ini jadi disini buat sahabat-sahabat untuk elko menggunakan elko disini 10 ribu UEP UEP atau UEP sih UEP mikro aja lah 10 mikro farad mantap bahasanya kenapa saya suka menggunakan BOKEN 9000 ini karena untuk di bagian kipasnya ini menggunakan kipas 12 cm jadi tiupan anginnya itu sangat kencang sekali jadi buat sahabat-sahabat kalau ingin membuat power yang untuk beban berat ya usahakan menggunakan kipas yang besar atau kipas yang 12 cm jadi anginnya itu sangat kuat sekali jadi banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan Bang untuk instalasi sebelum pemasangan di bagian yang lain nah disini saya ingin memperlihatkan instalasi khusus di bagian power-power yang dirakit oleh versinya Ismail Dadang untuk kabel semuanya melalui di bagian samping seperti ini nanti setelah dipasangi hasing contohnya ini kita praktekan kita praktekan mumpung disini sudah ada yang selesai nah disini contohnya aja jadi disini disaat kita pasang headsink jadi untuk di bagian kabelnya itu diam atau berada di posisi belakang headsink jadi tidak kelihatan di bagian depan tapi kalau sahabat angkat di bagian headsinknya kabel-kabelnya itu baru kelihatan jadi sama antara kiri dengan kanan jadi disini untuk kabel-kabel ini kabel input kabel input jadi disini ada tegangan signal atau tegangan ground disini ada dua terus disini ada tegangan min dan plus plus satunya ini speaker nah disini ada ketiga kabel antara tegangan min dan tegangan plus karena disini kalau bang Andi yang plusnya ditanda seperti ini karena untuk kabelnya warna hitam semua jadi disini ada tegangan min tegangan plus dan tegangan jalur speaker terus groundnya mana bang groundnya tidak dipasang untuk ground utama karena groundnya mengambil dari ground input jadi kenapa begitu supaya tidak mudah menimbulkan suara dengung jadi buat sahabat-sahabat yang merakit power mudah sekali menimbulkan dengung jadi bagaimana solusinya sahabat coba lepas untuk ground yang sahabat pasang entah itu dari CT trapo ataupun sahabat ambil dari PSU yang terhubung langsung ke bagian ground kit drapernya itu coba sahabat lepas terus sahabat utamakan ground yang dari patan sio ground yang dari patan sio tapi juga terhubung ke bagian CT dari CT trapo terus masuk ke bagian PSU terus di bagian belakang juga terhubung jadi dari belakang ground masuk ke bagian patan sio di bagian depan ini terus di bagian depan baru keluar ke bagian kit jadi disertai dengan signal dan ground kalau sahabat mengalami merakit power suara dengung atau gimana itu sahabat bisa coba tapi kalau memang lebih parah dengungannya sahabat bisa ukur untuk di bagian kabel ground terhubung atau tidaknya ke bagian PSU ini atau di bagian CT terapok jadi sahabat bisa cek menggunakan apometer jadi tidak bisa dipandang secara kasat mata jadi sama antara kiri dengan kanan jadi kebiasaan kami disini untuk merakit power supaya tidak mudah sekali menimbulkan suara dengung yaitu tidak memasang kabel ground khusus dari PSU yang menuju ke bagian kit yaitu ground hanya mengambil sumber dari jalur ini tegangan input yang dari patan SIO terus disini kalau untuk di bagian depan depan ini juga PCB buatan PCB buatan bukan PCB bawaan dari box ini jadi semuanya itu betul-betul dirakit dari awal jadi tidak ada menggunakan PCB PCB pasaran jadi seperti itu buat sahabat-sahabat kebetulan disini juga sudah dilengkapi dengan ya ini tadi untuk di bagian transistornya jadi disini menggunakan 8 set transistor ini kelas AB dan disini tepannya ini ada tepan 1 disini disana juga sudah dibuatkan jadi untuk jalurnya seperti ini nah ini disini ada beberapa jalur yang terputus disini nah siapa bisa pastikan seperti inilah versinya Ismail Dadang yang diteruskan karyanya Bang Andi kita walaupun tak pakai baju Bang Andi kita tetap ganteng nah seperti itu terus disini ini untuk kabel-kabel jadi buat sahabat-sahabat yang merakit power seperti ini kalau mau posisi rapi cuman ada risikonya risikonya itu boros kabel jadi kalau sahabat-sahabat tidak mau boros kabel yaudah ambil dari belakang langsung tembak lurus ambil dari depan tembak lurus ke belakang tapi kalau mengikut seperti saya ini jadi sahabat bisa bayangkan dari tengah-tengah ini ke pinggir ini 20 cm jadi dari pinggir sini menuju ke bagian sini ini kurang lebih 40 cm dari 40 cm ini ditambah lagi 20 cm ke bagian tengah jadi 80 cm 80 cm dikali berapa lembar kabel 1 2 3 4 5 6 7 7 lembar kabel jadi 80 cm dikali 8 kabel cukup lumayan panjang tapi kalau sahabat-sahabat mau mode hemat ya sahabat-sahabat cukup ambil lurus-lurus saja seperti yang sahabat biasa lihat di video-video teman-teman jadi tidak boros kabel ini tergantung kebiasaan jadi kalau sahabat-sahabat mau seperti ini ya seperti seperti yang saya rakit ini atau dikerjakan Bang Andi ini ya versinya Ismail Dadang ya seperti ini kabel-kabelnya semuanya posisinya ke samping jadi bisa sahabat hitung untuk di bagian kabel dari bagian bawah sini naik ke atas kurang lebih 10 cm dari sini menuju ke bagian ini kurang lebih 20 cm jadi sudah 30 cm 30 cm dari sini menuju ke bagian ini sudah 40 cm sudah 70 cm jadi dari sini menuju ke bagian sini lagi 20 cm sudah 90 cm jadi ditambah lagi ke bagian menuju ke bagian bawah itu kurang lebih 10 cm jadi pas 1 meter untuk di bagian kabelnya kalau sahabat-sahabat ingin mengikut seperti ini jadi tinggal sahabat hitung berapa kabel yang digunakan jadi dikalikan 1 meter misal sahabat menggunakan 5 lembar kabelnya berarti 5 meter membutuhkan kabel jadi kalau sahabat-sahabat ingin mengikut seperti versinya Ismail Dadang tadi kembali lagi ke sahabatnya mau melakit seperti apa yang jelas versinya Ismail Dadang ya seperti ini tidak menggunakan PCB-PCB yang jual di pasaran ini kalau dihidupkan sudah hidup kipasnya sudah mutar bentar saya colokkan dulu saya masukkan tegangan jadi walaupun seperti ini posisinya ini dimasukkan tegangan ini sudah menyala sahabat-sahabat nah sekarang kita coba kita coba on kan nah kipasnya sudah mutar lampunya sudah main seperti itu oke mantap versinya Bang Andi jadi tidak serempak ceklik ceklik nah seperti itu jadi Bang Andi kita sekarang ada kemajuan pokoknya mantap lah versinya Bang Andi jadi walaupun posisi seperti ini udah menyala udah hidup jadi kipasnya sudah mutar proteknya sudah main substatnya sudah main sekarang kita dengar protek substatnya nah substatnya itu matinya belakangan jadi ini tinggal pasang transistor sama kit powernya udah kelar karena di bagian yang lain itu sudah di finishing oleh Bang Andi jadi seperti ini penampakan sebuah power versinya Ismail Dadang yang baru dirakit nah sekarang kita kembali ke Bang Andi ada pesan-pesan Bang Andi jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe subscribe oke sobat-sobat cukup disini saja mohon maaf tidak masalah timur hanya sebatas ingin berbagi pengalaman versinya Ismail Dadang sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa